Proses pemulangan Jemaah Haji Indonesia ke tanah air tertahan menyusul badai pasir yang melanda kawasan Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jarak pandang ini terbatas hanya berkisar 10 meter. Beginilah situasi kala badai pasir melanda sebagian wilayah Madinah Arab Saudi. Peristiwa yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit itu membuah penurunan Jemaah Haji Indonesia dari bus menuju ke Plaza Terminal Haji sempat tertahan. Bahkan sebagian memilih untuk tetap berada di dalam bus demi alasan keselamatan. Badai pasir juga membuat jarak pandang lalu lintas di Bandara Madinah menjadi hanya 10 meter. Meski sempat tertahan namun tak berdampak pada jadwal penerbangan. Sejauh ini tak ada laporan korban terdampak badai pasir. Begitu jalan itu kan kena angin di cincang ya. Oh yang gini katanya itu. Nah berhenti lagi berhenti. Nah setelah itu perlu jalan tambah kencang ini bayangannya ini. Nah karena kencang akhirnya bersifat di sini kena badai langsung kepecatan. Kondisi tadi jarak pandang itu sekitar 10 meter. Sangking banyaknya, sangking gelapnya. Terkemudian kami menyampaikan kepada Jemaah yang belum sampai turun dari bus. Kami sampai tahan jamah tersebut supaya tidak... Syarat... Terima kasih.